Selain juga tentunya ya beberapa komoditas yang jadi salah satu unggulan kita dan hilirisasinya yang akan jadi salah satu kunci ke depannya sih Ini menarik banget Pak Berarti tadi Pak Fitri suka di sektor komoditas Boleh disepil nggak Pak? Boleh dihizikin nggak Pak? Ini sodu sahamnya apa ini Pak? Kalau yang mungkin Pak Fitri suka gitu ya Pak ya Kalau untuk sektor komoditas saya masih suka antam Harum karena mereka masih punya diversifikasi komoditas Tidak hanya dinikl tapi mereka juga punya hilirisasi terkait hal tersebut Untuk otomotif ya tentunya yang paling besar saya sangat suka ASI Itu saya pikir masih sangat bagus Dan melihat karakter penduduk Indonesia sekarang yang sangat konsumtif Saya pikir mungkin sektor-sektor terkait konsumer juga masih akan sangat baik ke depannya Konsumer yang mana kalau melihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang sekarang sudah mulai bergerak ya Dari dulu mungkin kebutuhan kita hanya makan, minum, papan Sandang pangan, papan, sekarang telekomunikasi juga jadi salah satu kebutuhan utama atau primer Jadi saya lihat sektor telekomunikasi kayak telkom atau mungkin Excel Ataupun ISAT juga saya pikir masih akan menarik ke depan Untuk sektor konsumsi karena melihat konsumsi kita masih baik Apalagi dengan melihat UMP kita secara rata-rata di 2023 ini kan tumbuh 7,5% Sementara inflasi kita hanya 5,6% Artian secara keseluruhan ada disposable income yang naik Sedangkan sekitar 2% Saya masih melihat bahwa kalau orang Indonesia ini kadang begini mas Marcel Pendapatannya naik cuma 1.000 tapi gaya hidupnya naik 2.000 Nah itu saya lihat ada di MAPI, MAPA dan sebagainya Saya pikir RALS juga masih akan jadi salah satu hal yang diuntungkan nantinya Selain juga kebutuhan-kebutuhan primer yang lain ya Itu sih mungkin mas Marcel Wah ini menarik banget ya Pak, ya lengkap ya Pak Dari Antap, Harum, Telkom, ISAT, ASI, MAPI, MAPA, RALS Dan mungkin nggak Pak, kalau tadi menyinggung tentang rupiah yang menguat Lalu yang diuntungkan itu yang impor-impor Mungkin nggak Pak, mungkin di sektor farmasi mungkin Bisa nggak Pak, karena banyak kan bahan baku obat impor juga Pak Kalau menurut pandangan Pak Pikri gimana Pak? Ya itu juga bisa jadi salah satu penorong sih mas Marcel Tapi mungkin kebutuhan untuk farmasinya beda dengan tahun 2020 atau 2021 lalu ya Kalau 2020, 2021 lebih kepada kebutuhan obat-obatan atau mungkin vaksin Tapi sekarang mungkin kebutuhannya adalah gaya hidup Nah ini yang saya lihat mungkin ada di beberapa yang Kalau saat ini masih yang kecil-kecil ya Kayak OMED itu kan mereka punya Barang produk-produk terkait gaya hidup kesehatan yang lebih paripurna lah Kalau kita bisa bilang sekarang ya Terus kayak mungkin KLBF jadi salah satu penorong juga disitu Karena mereka sudah mulai switching atau diversifikasi produk juga Yang lebih ke lifestyle healthy gitu Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan juga sih nantinya mas Marcel Terima kasih Pak atas jawabannya Ini sekarang kita masuk ke strategi dari Pak Pikri Tadi kan Pak Pikri menyebutkan bahwa ini kesempatan atau opportunity untuk kita buy dari asing-asing yang sudah melakukan net sale Karena domestik ini harusnya buy Strateginya Pak Pikri Kalau melihat tadi big banks dan lain sebagainya itu dari net sale asing termasuk Pluto Itu mungkin apakah menunggu diri harga support misalnya buy weakness Atau menunggu nanti asingnya sudah mulai buy Ada mulai buy atau mulai sedikit net sale-nya baru kita spekulasi buy Atau bagaimana Pak menurut Pak Pikri strateginya Pak? Oh iya, kalau saya masih setuju dengan Mas Marcel Karena mungkin tekanan asingnya kita juga sulit untuk melawan Kita bisa bilang kita masih teri-terinya Tapi asingnya sudah jadi paus gitu ya Jadi kalau pun sebenarnya secara fundamental masih baik Mungkin pada saat ini kita baru lakukan spekulatif buy dulu terkait dengan perbankan Karena juga pada saat yang sama Kalau kita lihat kinerja perbankan di K1 itu sebenarnya kan tidak terlalu ekspansif Dibandingkan kuartal 4 ataupun mungkin kuartal 3 di tahun sebelumnya Itu sudah biasa menjadi kebiasaan ya dari perbankan sendiri Dan ya untuk hal tersebut ya Berarti kita mesti tunggu dulu spekulatif buy di harga-harga saat ini Tidak ada salahnya Tapi nanti jika memang kita rasa sudah tekanan terkait asingnya sudah mulai berkurang Mungkin sudah mulai bisa untuk full capacity di situ Tapi di saat yang lain kalau untuk beberapa sektor lain Misalnya kayak sektor bisa katakan misalnya terkait konsumer Kalau konsumer saya pikir mungkin waktunya adalah setelah lebaran Atau sebelum lebaran nanti Atau pada saat bulan puasa nanti akan jadi salah satu momen Yang relatif valuasinya lebih Saya pikir mungkin akan sangat menarik ya Earnings juga akan sangat menarik Untuk komoditi pada saat ini apalagi untuk metal-metalan Ini waktunya Saya pikir mungkin waktunya sekarang Mumpung industrial production dari Chinanya masih belum terlalu melihat ya Kalau melihat data yang hari ini keluar kan GDP China hanya 2,9% secara year on year Dan juga industrial production mereka di Desember sudah plus 1,3% year on year Itu jauh lebih tinggi dibanding konsensus Artinya pada saat ya di Desember Pada saat mereka baru mulai dibuka reopeningnya GDP mereka sudah sangat melihat Industrial production mereka sudah melihat Apalagi reopeningnya sudah sangat dibuka pada saat ini sekarang Artinya permintaan terhadap metal mining akan sangat kuat ke depan Saya pikir mungkin harganya juga sudah beda dengan level yang ada sekarang Jadi nggak ada salahnya untuk masuk di harga yang sekarang Untuk emiten-emiten yang terkait komoditas tersebut ya Sedangkan untuk healthy lifestyle mungkin Saya pikir pada saat sekarang ya nggak ada salahnya untuk speculative buy juga Tapi karena mungkin untuk farmacetical tersebut tidak ada tekanan asing Jadi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan untuk masuk ke sana Untuk telekomunikasi mungkin Kalau saya sebenarnya melihat harga saat ini sudah sangat menarik sebenarnya Karena memang tekanannya kalau kita lihat dari telekom sudah mulai berkurang Apalagi untuk ISA dan Excel Dan mereka biasanya kan melakukan apa ya Diversifikasi pendanaan Dan mereka sangat intensif di situ Jadi dengan resiko kapital mereka yang juga mungkin masih ada Karena ada kenaikan suku bunga Kenaikan kosofan Kenaikan dari biaya obligasi mereka Jadi mungkin Kalau melakukan pembelian mungkin masih dalam tahap speculative buy pada saat ini Untuk nanti pada saat harga suku bunga turun Kosofan mereka turun Yield obligasi mereka turun Itu bisa jadi salah satu entry point yang sangat bagus sih ke depan Saya melihat sih seperti itu kira-kira Mas Marcel Wah ini detail banget ya Pak Fikri Terima kasih Untuk Sobat KB yang memiliki pertanyaan Dapat ditulis pada kolom chat Atau mungkin di kolom Q&A juga bisa Nah sebenarnya kita menunggu pertanyaan dari Sobat KB Tadi Pak Fikri sudah menyampaikan bahwa Nickel-Nickelan itu ya antar menaruh Mungkin kalau yang kecil-kecil Pak Fikri kira-kira suka nggak Pak? Mungkin misalnya di KFT Atau apa gitu Pak Nickel-Nickelannya Second liner gitu Pak Gimana menurut pandangan Pak Fikri Pak? Kalau saya lihat di KFT setelah mereka melakukan Akuisisi terhadap tiga perusahaan Nickel Beritanya baru keluar tadi pagi Kalau saya nggak salah itu sangat menarik Apalagi ya Kita tahu lah di KFT mungkin secara fundamental Juga lumayan terjaga lah ya Dan ke depan saya pikir dengan akuisisi tersebut Harusnya juga ya kita lihat aja target Target dari penjualan mereka kira-kira akan seperti apa Revenue mereka akan seperti apa Jadi tergantung pada risk and reward asio dari Bapak-Ibu sekalian Tapi ke depan saya melihat Ini adalah salah satu second liner yang akan mengwujudkan nantinya Selain juga seperti bayan mungkin Mungkin ya untuk tahun ini ya Wah ini sudah dikasih bocoran ini sama Pak Mikri ya Berarti kira-kira kalau tadi akuisisi itu Mungkin nggak Pak? Bahwa valuasinya akan lebih tinggi gitu misalnya Pak? Aduh saya belum melakukan perhitungan terkait hal tersebut Pak Marcel Tapi secara keseluruhan saya melihat Dengan akuisisi tersebut tentunya ini akan berdampak positif ya Tapi mungkin masih akan ada punya lag antara satu sampai dua kuarter Biasanya dalam laporan keuangan Jadi mungkin ya kalaupun pembelian sekarang juga Saya pikir masih akan sangat bagus Tapi untuk pembelian fullnya mungkin belum sekarang ya Tunggu dulu kira-kira laporan keuangan dalam satu bulan ke depan Atau mungkin target dari perusahaannya akan seperti apa Terkait akusisi tersebut Untuk clarity-nya juga ya Oke Pak Fikri ini ada pertanyaan dari Ibu Lenny Jadi ada nggak pengaruh ke Antam terkait saham dari yang harus dijual Pak? Waduh kalau untuk ini sebenarnya saya kan bukan analis fundamental Tapi saya melihat ya pasti akan ada pengaruh ya Seberapa besar nah ini saya harus tanya lagi ke analisnya Karena memang bukan bidang saya Takutnya nanti saya salah ngomong nanti nggak enak juga Bapak-Ibu sekalian ya Tapi ya saya pikir mungkin ya pastinya akan ada pengaruhnya Seberapa besar saya nggak tahu Saya mesti cek dulu ke tim analisnya Oke terima kasih Pak Fikri Bagi Sobat KB yang ada ingin menanyakan pertanyaan Dapat ditulis di kolom chat atau di kolom Q&A? Ini kalau tadi Pak Fikri juga singgung misalnya tentang Bian gitu Apa kira-kira kita masih bisa beli Pak? Di harga-harga sekarang Pak? Atau mungkin saran dari Pak Fikri mungkin gimana Pak? Untuk saham apa Pak? Iya Iya tadi kan Pak Fikri sempat singgung ya Pak Asingnya bahwa asingnya masih suka gitu Sebenarnya bukan Saya juga masih melihat bahwa Bian masih punya potensi untuk tumbuh ya Karena memang dari sumber income mereka juga masih cukup kuat ya pada saat ini Tapi seberapa besar kemungkinan ke depan Karena yang jadi masalah di Bian ini Yang menurut saya adalah likuiditas mereka Karena memang volume transaksi setiap harinya masih cukup kecil Jadi mungkin untuk melakukan spekulatif buy akan lebih Kalau saya sih lebih melihat ada resiko-resiko Jadi saya mungkin masih akan sangat cenderung untuk spekulatif buy disana Bukan belum full untuk kesitusi Baik Pak Fikri ini ada pertanyaan lagi dari Yohandas Bahwa untuk second liner seperti Bank BTN atau Bank Pembangunan Daerah Lainnya Apakah masih memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan Pak? Kalau saya suka BTN sebenarnya Tadi saya lupa juga ngomong ya Kalau untuk second liner perbankan ya Saya termasuk yang suka BTN Kenapa? Karena ada beberapa banyak hal yang mereka lakukan Pertama mereka sudah mencoba untuk melakukan diversifikasi dari pendanaan mereka Kalau dulu pendanaan mereka relatif di biaya Kita bisa bilang kosofan yang lebih mahal Sekarang mereka sudah mulai diversifikasi Tidak hanya dari penerbitan obligasi tapi mungkin juga dari PNM dan segala macam Dan ini yang membuat kosofan mereka juga jauh lebih rendah dibanding sebelumnya Dan ini juga tergambar pada LDR mereka yang dulu biasanya di 110-an sekarang sudah di bawah 100 Artinya bahwa dana yang mereka miliki juga sudah mulai berputar NIM yang mereka dapatkan juga relatif lebih baik Dan mereka juga kemarin habis right issue Saya pikir itu juga jadi salah satu pendorong untuk permodalan mereka juga ke depannya Apalagi kalau kita lihat yang jadi sasaran mereka adalah Lended house Which is landed house ini punya resiko yang Ya kalau kita bisa bilang untuk harga ya Mungkin untuk kemungkinan resikonya akan relatif lebih rendah dibanding Rumah-rumah apartemen dan sebagainya Jadi mungkin ke depan saya melihat juga mereka masih akan punya kemungkinan untuk tumbuh disitu Selain juga mereka juga punya ada diversifikasi terkait dengan funding yang mereka punya Melalui penerbitan yang mereka kerjasamakan dengan SMS Ya apakah itu dalam bentuk EBA dan segala macam Yang bicis itu akan sangat menurunkan biaya dana mereka juga Dan juga bisa digunakan sebagai salah satu permodalan Jadi ke depan saya masih melihat potensi yang cukup baik untuk bank tersebut Kalau untuk beberapa bank daerah mungkin ini Kalau bank daerah ini kadang marketnya sangat kreatif ya Sangat di daerah tersebut sendiri Jadi kita masih harus lihat lagi bank daerah yang mana yang akan kita sasar Kalau menurut saya Karena untuk permodalan ya mereka juga kadang bergantung pada APBD Atau mungkin APBN jika ada proyek-proyek tertentu Tapi masalahnya adalah yang mereka jadi Di saat yang sama mereka juga mesti berkompetisi dengan bank nasional yang ada di daerah mereka Sedangkan untuk coverage mereka mereka hanya bisa di daerah mereka tertentu Mereka saja untuk beberapa bank daerah ya Tapi untuk beberapa bank yang sudah mulai merambah ke nasional Saya pikir mereka akan relatif lebih kompetitif Akan lebih baik dibanding pembang daerah tertentu Tapi ya sekali lagi lihat lagi pendanaan dari banknya juga resiko dari perbankannya seperti apa Dan untuk bank daerah juga yang jadi salah satu perhatian adalah Bagaimana sistem politik di daerah tersebut juga Karena mereka tentunya punya pemegang saham Yang which is adalah pemangku kepala daerah di daerah tersebut Itu sih mungkin yang bisa saya jawab Pak Marcel